Halo selamat malam Joel Selamat malam Gimana nih kabarnya nih Oh saya baik, saya baik Kemarin, gue ajakin lu kemarin hari Rabu ada rapat ya itu ya Oh iya betul ada rapat osis malam-malam Betul sekali Kadang-kadang osis itu mendadak ya Mendadak banget itu Oh iya betul-betul Lu ini kan bener-bener pecinta banget sejarah nih ya Yang sejauh yang gue kenal Lu itu adalah orang yang paling bener-bener menjiwai sejarah Sejauh yang gue kenal Nah pada hari ini Gue mau nanya kepada lu Menurut lu sebagai orang yang suka sejarah nih ya Mengapa Adolf Hitler Membunuh para orang Yahudi atau Jewish Ya silahkan Ya betul Sebelum saya memulai pembahasannya Ini bukan topiknya antisemitisme ya Bukan-bukan Jadi ini hanya sebagai untuk pengetahuan Oke jadi Seperti yang kita tahu Perang dunia kedua itu dimulai Karena Adolf Hitler Itu memikirkan tentang Lebensraum Lebensraum itu sebenarnya apa Lebensraum itu adalah Pikiran bahwa Masyarakat orang Jerman itu Rasnya itu tertinggi Nah ini mulanya nih Rasnya itu tertinggi dan harus memiliki tempat banyak Nah Hitler itu percaya bahwa Ras Arya Aryan race Itu adalah ras tertinggi di dunia Karena Dari kecil Itu saya membaca bahwa Hitler itu sebenarnya dari kecil itu Dia dilahirkan dan dibesarkan di Austria Tapi dia Bangga bahwa dia itu punya darah Jerman Jadi Rasionalismenya itu mulai dari situ Dan bahwa Dia itu sempat mendevelop Rasa kebencian dengan orang Yahudi itu Karena dia itu memikir Oh orang Eropa dulu itu kayak gimana Dan ada sejarah bahwa Di tahun 1500-an Orang Eropa itu justru benci Orang Yahudi Banyak orang Jerman Orang Ceko Itu benci sama orang Yahudi Nah Jadi Jika 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 percanyanya Kenapa Hitler benci orang Yahudi Itu karena Hitler percaya pertama-tama tadi Bahwa rasnya mereka itu adalah Ras terendah Ya Jadi karena Mereka percaya bahwa Ras Arya itu disini paling superior Namanya superior race Ada di atas sini Habis itu kayak ada kasta-kastanya gitu Dan orang Yahudi itu Orang yang paling rendah Nah Ada alasan kedua mengapa Hitler membenci orang Yahudi Jikalau kita mengingat Pada tahun 1930-an Ada yang namanya The Great Depression Dimana Setelah Perang Dunia Pertama Di Amerika ya Ini gak cuman Eropa Betul sekali Itu di Amerika Itu jadi pertama-tama itu terjadi Sebenarnya di Inggris Ke Amerika Terus ke Eropa Jadi Pada saat The Great Depression Ngomongin sebenarnya Great Depression itu Tahun-tahun sebelumnya Ekonomi Amerika segala Kan meroket kan Itu kan Ya betul Betul Ya jadi Sebenarnya The Great Depression itu Adalah sesuatu hal yang Sama sekali tidak Diekspektasikan Karena Tahun 1928 1926 itu Justru Amerika itu Mengalami Masa Emasnya Revolusi industri juga Betul sekali Revolusi industri Dan Sebenarnya itu Great Depression itu Sebenarnya dimulai Dimana Stockbrokernya di Wall Street Makanya terkena sebagai Wall Street Crash Stockbrokernya di Wall Street New York itu Mereka tiba-tiba Ada yang Melakukan aksi Sell Nah kan Kalau di stockbroker itu Selalu bilang Buy products Buy products Buy products Tapi Tidak tahu mengapa Tiba-tiba Ada kekurangan uang Di salah satu Sektor finansial Sehingga Beberapa dari Brokernya itu Bilang Sell 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 Itu artinya Jual-jual Jadi Keadaan finansialnya Amerika Gara-gara Dikasih lagi korang Jadinya turun dong Nah Akhirnya Trend sell itu Akhirnya Wah terus Menerus Akhirnya Brok Bangkrut The Black Monday Kalau gak salah The Black apa gitu Black Friday Black Friday Black Friday Ya betul Nah One fun fact Great Depression itu Bener-bener parah Sehingga Mayoritas dari Stockbroker di New York Punuh diri Nah Balik ke soal Hitler Jadi di Eropa itu Justru mengalami Great Depression Yang paling parah Misalnya kita mau beli Satu roti nih ya One loaf of bread Itu misalnya Harganya Lima mark Lima mark Jerman Tapi pas Great Depression Itu satu roti Bisa sampai Tiga juta Bahkan Empat juta Mark Segitu Parahnya Keadaan di Jerman Sehingga Orang-orang itu Desperat Untuk mencari Pemimpin Dimana Bisa menggantikan Bisa menggantikan Kekuasanya saat itu Yaitu Sebuah Republik Waktu itu dipimpin Oleh Presiden Von Hindenburg Jadi Hitler itu naik Sebagai Dia itu sebenarnya Gini Hitler itu kan dulu Seperti yang kita tahu Dia itu Antusiasnya itu Kepada painting Dan dia itu dulu Punya pembeli Pembelinya itu Ternyata orang Yahudi Nah Pada saat Great Depression Orang Yahudinya itu Gak bisa beli Dan orang Yahudinya itu Kayak semacam Ngomong Oh I have other things To do in this Great Depression Rather than Just buying your Jadi saya kutip Orang Yahudinya itu Pernah ngomong Your Worthless art Karena Waktu itu Hitler pernah Di reject From Vienna Art School Nah Jadi Hitler itu Juga melihat Bahwa Orang Yahudi Di Eropa itu Justru Yang menghasilkan Uang Paling banyak Di Great Depression itu Sedangkan Orang Jerman Di sekitarnya itu Sama sekali Tidak menghasilkan Apa-apa Dan mereka itu Miskin Jadi Hitler itu Membenci orang Yahudi Itu mulanya Dari situ Dan Memang Di Jerman Pada waktu itu Konglomeratnya itu Banyak orang Yahudi Dan Hitler merasa Bahwa itu Tidak adil Sehingga dia Akhirnya Membentuk Sebuah rasa Ketidaksukaan Dan Dia Setelah Tanda kutip Tanda kutip Dia melihat Bahwa orang Yahudi itu Perlakunya itu Tidak benar lah Inilah Itulah Hitler itu Akhirnya Pada saat Dia Rose to power As a great Orator Orator yang Hebat Dan akhirnya Mendirikan National Socialist Arbeitspartei Atau Nazi Sebagai Short Dia itu Akhirnya Made world genocide Atau Holocaust Yang Membunuh Lebih dari 6 juta Orang Yahudi Bah Lebih Di seluruh dunia Gitu Oke Itu ya Jadi Waduh Ini Panjang banget nih Tadi nih Kalau misalnya Joel ini Kalau misalnya Kalian Seperti yang kalian tahu Ya Kalau dia ditanyain Masalah yang Di Eropa-Eropa Dia Sangat Handal ya Oke Sekarang Gue mau nanya nih Kalau misalnya Informasi-informasi Kayak gini Lu memang Passion Atau memang Lu gimana Inspirasi Pertamanya Itu memang Passion gue sih Jadi Gue itu Sebenarnya Beli buku Misalnya Tentang Hitler And why did he do this Misalnya Terus Nonton video Banyak Nah Itu sekalian Advise kepada Teman-teman Yang suka Sejarah Itu Buku itu Pasti ada Tapi Kalau misalnya Teman-teman Mau go Step by step Saya sih Rekomendasinya Misalnya ke Youtube Ada Simple History Extra History Oversimplified Armchair Historian Itu ada Banyak banget Itu Listnya Berarti Resource-nya Bukan dari Buku doang ya Oh tidak Tentu tidak Tentu tidak Oke deh Joel Nah sekarang Gue mau nanya nih Gimana sih Perasaannya Ini kan lu udah Kelas 9 ya Di CC Gimana sih Perasaannya Lu selama Di CC Ini Ada Peningkatan Apa Nah Perasaan gue Selama di CC Itu adalah Gimana CC has Changed me Into a more Hard working man Istilahnya CC itu Mengajarkan Bahwa time management Itu penting Nah Advise ke Anak-anak Kelas 7 Yang lain itu Di dalam CC itu CC will Always make you A better man If You abide by the rules Jadi Just abide by the rules Manage your time well Walaupun saya Journey untuk Management time-nya itu Masih Panjang banget ya Saya Masih perlu Mengerjakan tugasnya Lebih awal Misalnya Harus selesai Tanpa procrastination Misalnya Nah Seperti itu Tapi perasaan saya Di Kinesius itu I love it Enjoy ya Selama 3 tahun ini ya Betul Untuk SMA-nya nanti Mau lanjut CC atau gimana Oh ya Jelas 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 Biasanya Itu ya Oke Ada yang mau dikatain Nggak Ada yang mau Dipesenin Nggak buat Orang yang suka Sejarah-sejarah Ah Oke Jadi Advise saya Ini ke Orang-orang sejarah Kepada Teman-teman yang Suka sejarah I suggest you To start small Ya gitu Istilahnya Walaupun Saya sempat Direkomendasi oleh Pak Yosi Guru PPKN Untuk memulai Komunitas Sejarah Tapi Saya pelan-pelan Guru Saya memang Ada OSIS Ada CTA Ada Jurnalistik Nah Tapi Advise saya Satu Learn From Everything Learn From TV From Youtube From Books From Cartoon From Anime Bahkan Ada Anime Learn Even From Cartoon Itu Pokoknya Hal-hal Yang Teman-teman Pelajari Sehari-hari Misalnya Sejarah Sejarah Orang Misalnya Misalnya Marie Curie Dan Bagaimana Caranya Dia Menghasilkan Zat-zat Radioaktif Mother of Radioaktivity Nah Teman-teman Juga bisa Seperti saya Suka Sejarah Perang Sejarah Nasional Indonesia Juga Sebenarnya Itu Gak boring Juga Itu Ada Banyak Sekali Dan Memang Interesting Begitu Menurut Saya Pokoknya Motonya Itu Adalah Learn From Everything Jadi Gini Look At Everything As If It Is The Garden Of Eden Jadi Kan The Garden Of Eden Itu Lu Bisa Metik Buah Buku Metik Buah Dari TV Metik Buah Dari Youtube Itu Banyak Sekali Knowledge Is Everywhere Gitu Oke Rachel Wah Salud Bapet Sama Lu Jadi Yang Gua Bisa Tangkep Dan Mungkin Teman-teman Yang Nonton Itu Adalah We Learn From Everything Oke Joel Gua Salud Sama Lu Thank You Udah Mau Jadi Bintang Tamu Nanti Kau Ngabarin Lagi Kalau Misalnya Ada Topik Topik Terbaru Oke T Web T T T T T T T T T Sub indo by broth3rmax